Hai ketemu lagi ya di channel The Crown Millennial ya oke teman-teman sahabat-sahabatku semuanya ya pada kali ini kita akan membahas tema mengenai customer lagi ya sahabat-sahabatku nah pada pembahasan sebelumnya ya kita membahas mengenai apa itu customer nah sekarang kita membahas yaitu jenis-jenis customer nah oke nah baik teman-teman saya yang baru bergabung ya baik dari Aceh sampai Merauke dan juga yang ada di manca negara ya saya ucapkan selamat datang ya semoga kalian tetap betah dan station di channel The Crown Millennial baik sahabat-sahabatku semuanya ya kita lanjut aja ke tema yaitu jenis-jenis customer nah konsumen atau customer teman-temanku ya pada umumnya dibagi beberapa jenis ya yang pertama ialah customer internal ya nah jenis yang customer ini merupakan konsumen atau customer yang berasal dari lingkup bagian dalam perusahaan itu sendiri nah biasanya mereka membeli suatu produk ya atau layanan yang nantinya akan dijual kembali ke orang lain ya begitu ya yang kedua ialah customer eksternal ya nah jenis eksternal ini merupakan pelanggan yang secara aktif dan langsung menggunakan produk atau layanan jasa dari perusahaan produsen ya nah hal ini bisa juga disebut konsumen akhir seperti pemilih bisnis pelajar maupun ibu rumah tangga ya teman-temanku ya nah yang ketiga yang ketiga ialah customer pertama wah lucu ya nah jenis customer ini merupakan konsumen ya atau customer yang menjadi perantara penjualan produk ya namun konsumen ini ya bukan menjadi pengguna terakhir dari suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan nah perbedaan customer pertama yaitu bukan berasal dari lingkup perusahaan tetapi melainkan merupakan individu atau kelompok umum yang mendistribusikan produk atau jasa dari suatu perusahaan ya katakanlah seperti agen gitu ya teman-temanku ya seperti reseller gitu nah contohnya reseller produk kecantikan ya biro jasa pemesanan tor agen bahan baku makanan ya dan lain-lain nah ini biasanya banyak kita temukan ya teman-temanku ya jadi dia seperti pihak ketiga ya bukan pembeli tapi dia sebagai perantara gitu ya perantara ya kalau dikatakan agent ya teman-temanku ya seperti banyak agent property gitu ya agent jual sepeda motor ya nah itu banyak kita temukan di Indonesia saat ini teman-temanku baik teman-temanku ya itu aja video singkat ya mengenai jenis-jenis customer dan materi ini memang saya rangkum secara singkat dan padat teman-temanku ya semoga agar bisa dimengerti dengan baik ya baik teman-temanku ya sampai ketemu pada video-video selanjutnya ya dan apabila video ini manfaat silahkan berikan komen like dan subscribe atau share sebagainya kepada teman-temanku yang membutuhkannya sahabatku sampai ketemu ya teman-temanku pada video-video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax